Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas Mengenai Pak Prabowo Subianto Yang diprediksi akan Maju di Pilpres 2024 Sebenarnya sangat Beralasan teman-teman kenapa Pak Prabowo Pak Prabowo ingin maju lagi karena Dari berbagai lembaga survei Ini menempatkan Pak Prabowo Sebagai calon presiden Dengan elektabilitas tertinggi Disamping ada Anis maupun Ada Ganjar Pranowo Nama Prabowo sering disebut Sebagai calon presiden Yang bisa memenangkan Di Pilpres 2024 Bahkan Pak Prabowo ini disandingkan Dengan Puan Maharani Namun teman-teman ada satu pendapat lain Yang juga harus dipikirkan Pak Prabowo Walaupun itu Ada pendapat dari orang Yang berseberangan dengan Pak Prabowo Yang mengatakan bahwa Pak Prabowo akan sulit menang Di Pilpres 2024 mendatang Bahkan pengamat politik juga mengatakan Yang sama Pak Prabowo sulit menang Di Pilpres 2024 Kenapa? Karena masyarakat mungkin Sudah jenuh dengan Sosok yang satu ini Karena sudah Tiga kali maju Tetapi tetap kalah terus Pak Prabowo ini Dan masyarakat Indonesia Ini sebenarnya menginginkan Sosok baru Sosok muda Yang bisa menjadi presiden Di 2024 Nah teman-teman Kita akan lihat pendapat Dari Arif Puyono Mantan dari pengurus Partai Gerindra Terkait Pak Prabowo akan sulit menang Di Pilpres 2024 Kita akan baca berita Teman-teman dari Kompas.com Prabowo dinilai sulit menang Jika maju di pemilu 2024 Pengamat mengatakan Masyarakat jenuh dan kecewa Pengamat politik Dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin Mengamini Pernyataan politikus Partai Gerindra Arif Puyono Yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Sulit bersaing Pada pemilihan presiden 2024 Mendatang Pasalnya Kata dia Selain sudah jenuh Dengan sosoknya Masyarakat juga kecewa Dengan sikap Prabowo Yang justru Merapat Kedalam barisan Pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin Seusai Pilpres 2019 Yang lalu Apa yang disampaikan Arif Puyono itu Merupakan Suatu yang harus Dievaluasi Oleh Pak Prabowo Mungkin Karena tadi Ya sudah Tiga kali maju Masyarakat Mulai jenuh Perlu capres Capres yang Lebih fresh Lebih baru Kata Ujang Saat dihubungi Senin 20 Desember 2021 Yang kedua Yang kedua Yang juga Mungkin masyarakat Banyak Sudah kecewa Baik dalam Kelompok 212 Maupun Kelompok Masyarakat Yang dulu Menjadi pendukung Pak Prabowo Kata Ujang Melanjutkan Kalau kita lihat Teman-teman Pada Pilpres 2019 Kemarin Ini Teman-teman Dari 212 Sangat All out Untuk memperjuangkan Pak Prabowo Subianto Untuk menjadi Presiden Di 2019 Namun Pihak dari Teman-teman 212 Juga berharap Jika Pak Prabowo Kalah Di Pilpres 2019 Kemarin Menjadi Oposisi Menjadi Cek Envelan Dari Pemerintahan Jokowi Tapi Yang terjadi Ini Diluar Prediksi Teman-teman Ternyata Pak Prabowo Merapat Kedalam Pemerintahan Jokowi Bahkan Diberikan Jabatan Empuk Menjadi Menteri Pertahanan Juga Sandiaga Uno Yang juga Kemarin Dikadang-kadang Menjadi Oposisi Ternyata Juga Mendapat Jatah Menjadi Menteri Menparekraf Menteri Parawisata Dan Ekonomi Kreatif Dalam Pemerintahan Presiden Jokowi Ini Kecewa lagi Teman-teman Dari 212 Jadi Pak Prabowo Yang diharapkan Menjadi Oposisi Tetapi Malah Masuk Dalam Kabinet Jokowi Jadi Ini Teman-teman Yang Mungkin Membuat Masyarakat Jenuh Masyarakat Bosan Dengan Sosok Pak Prabowo Dan Dan Ada Pernyataan Dari Arif Boyono Maupun Ujang Komarudin Bahwa Pak Prabowo Sulit Menang Di Pilpres 2024 Walaupun Elektabilitas Pak Prabowo Saat ini Naik-naiknya Teman-teman Sangat tinggi Elektabilitasnya Bahkan Nomor 1 Teman-teman Dari Berbagai Lembaga Survei Itu Yang Disurvei Sekarang Teman-teman Coba Yang Disurvei Nanti Mendekati 2024 Mungkin Akan Beda Teman-teman Siapa Sosok Yang Diidolakan Dalam Pilpres 2024 Mungkin Juga Pak Anies Baswedan Ataupun Ganjar Pranowo Bisa Menjadi Alternatif Calon Presiden 2024 Ujang Menilai Para Pendukung Prabowo Pada Pilpres 2019 Sebetulnya Mengharapkan Agar Prabowo Menjadi Oposisi Untuk Mengkritisi Pemerintahan Jokowi Dodo Namun Faktanya Prabowo Justru Masuk Dalam Pemerintahan Dan Mendapatkan Jabatan Menteri Pertahanan Menurut Ujang Jabatan Yang Disandang Prabowo Itu Memang Bisa Menjadi Alat Untuk Membuktikan Bahwa Prabowo Memiliki Pengalaman Di Dunia Pemerintahan Hal Yang Tak Dipunyai Prabowo Sebelumnya Jadi Memang Punya Modal Pak Prabowo Pernah Menjabat Di Pemerintahan Sebagai Referensi Untuk 2024 Dan Mungkin Ini Benar Teman-teman Ini Salah Satu Pijakan Pak Prabowo Pernah Punya Pengalaman Menjadi Menhan Tetapi Menurut Saya Modal Itu Pun Belum Cukup Mendongkak Popularitas Seseorang Kalau 212 Kemudian elemen Masyarakat Yang lain Kecewa Berarti Suaranya Kan Tidak Akan Masuk Ke Pak Prabowo Mengalihkan Kepada Yang Lain Berarti Pak Prabowo Akan Kehilangan Banyak Suara Terutama Dari Alumni 212 Ini Yang Diprediksi Pak Prabowo Akan Kalah Di 2024 Kalau Menurut Saya Itu Jabatan Menhan Menolong Prabowo Tetapi Kekecewaan Rakyat Itu Juga Perlu Diobati Karena Kalau Masyarakat Hatinya Sudah Kecewa Itu Yang Agak Repot Ujar Dia Ia Menyebut Elektabilitas Mantan Danjen Kopassus Itu Pun Cenderung Stagnan Dan Belum Memperoleh Angka Yang Dominan Dibandingkan Tokoh Tokoh Lain Sebagian Pemain Lama Yang Sudah Tiga Kali Maju Di Angka Masuk Tiga Besar Dan Jaraknya Tidak Jauh Beda Itu Merupakan Sebuah Kerugian Mestinya Kan Melasat Tinggi Dan Itu Elektabilitas Masih Di Bawah 30% Belum Sampai 50% Kata Ujang Oleh Sebab Itu Ujang Menilai Gerindra Mestinya Mengajukan Sosok Baru Pada Pilpres 2024 Mendatang Tidak Subianto Tapi Kelihatannya Tidak Akan Mungkin Karena Gerindra Itu Prabowo Harga Mati Jadi Mau Elektabilitas Naik Mau Stagnan Mau Turun Nanti Kelihatannya Akan Mati-matian Tetap Mendukung Prabowo Kata Ujang Jadi Kata Ujang Prabowo Subianto Harga Mati Untuk Capres 2024 Mendatang Teman-teman Jadi Mau Stagnan Mau Elektabilitas Itu Turun Mau Naik Tetap Pak Prabowo Capres Itu Yang Mungkin Akan Diusung Oleh Partai Gerindra Diberitakan Sebelumnya Arief Menilai Tak Mudah Bagi Prabowo Untuk Memenangkan Pilpres 2024 Karena Sudah Tiga Kali Kalah Dan Tiga Edisi Pilpres Sebelumnya Menurut Arief Capuruk Akan Sematkan Pada Gerindra Apabila Prabowo Kembali Kalah Dalam Kontestasi Pilpres Kenapa Satu Sudah Ada Yang Namanya Cap Tempelan Prabowo Tiga Kali Kalah Loh Jangan Lagi Nanti Ada Kata Kata Kita Kalah Lagi Kita Diolol lagi Kata Arief Di kawasan Jikini Jakarta Minggu 19 Desember 19 Desember Nah Itu Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Ujang Komarudin Dari Universitas Al-Azhar Juga Dari Arief Poyono Mantan Pengurus Partai Gerindra Yang Memprediksi Prabowo Tidak Menang Di Pilpres 2024 Ini Sebuah Analisa Teman Tetapi Yang Pasti Memang Banyak Alumni 212 Yang Kecewa Dengan Pak Prabowo Subianto Yang Diharapkan Pak Prabowo Ini Menjadi Oposisi Tetapi Malah Masuk Dalam Pemerintahan Jokowi Berarti Pak Prabowo Akan Banyak Kehilangan Suara Di Pilpres 2024 Terutama Dari Alumni 212 Belum Lagi Masyarakat Yang Kecewa Dengan Pak Prabowo Karena Masyarakat Kemarin Mati-matian Mendukung Pak Prabowo Kalaupun Kalah Nanti Diminta Untuk Menjadi Oposisi Tetapi Nyatanya Pak Prabowo Masuk Dalam Pemerintahan Jokowi Nah Kemarin Juga Ada Kabar Yang Agak Kurang Enak Di Dalam Partai Gerindra Pak Sandiaga Uno Kemarin Didukung Oleh Icitima Ulama Di Jakarta Dan Di Jawa Barat Ini Juga Menjadi Isu Yang Dijab Juga Di Internal Partai Gerindra Mengingatkan Kepada Pak Sandi Bahwa Capres Gerindra Itu Adalah Pak Prabowo Subianto Nah Kalau Pak Sandi Ini Mencalonkan Calon Presiden Maka Mestinya Keluar Dari Partai Gerindra Jadi Ada Ucapan Seperti Itu Dari Kalangan Internal Partai Gerindra Karena Gerindra Sudah Mengatakan Capres Hanya Pak Prabowo Subianto Dari Berbagai Survei Pak Sandiaga Uno Ini Menjadi Calon Wakil Presiden Yang Diunggulkan Teman Teman Jadi Siapapun Presiden Pak Sandiaga Ini Cocok Menjadi Calon Wakil Presiden Tetapi Ini Disentil Oleh Gerindra Yang Mengatakan Bahwa Harus Solid Di Gerindra Capres Adalah Pak Prabowo Subianto Karena Kemarin Sudah Beredar Kabar Bahwa Pak Prabowo Ini Diduetkan Dengan Puan Marani Dari PDIB Tetapi Ini Teman Teman Supaya Analisa Supaya Pandangan Untuk 2024 Dan Bagaimana Menurut pendapat Teman Teman Silahkan Tulis di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Radu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh